Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi kalau misalnya kita tenang Karena kan Ini baru pertama kali ini kan Ketemu sama siobet Ketemu sama kinggobraya Jadi kesannya kita Perasaan kita takut itu Karena gak biasa Gitu kan Kalau misalnya kita udah biasa Udah sehari-hari ketemu Ular, tau pergerakan ular Tau serangan uraw yang kawannya Jadi gak bakalan apa-apa Intinya insya Allah itu Tapi Wajib juga Kita mesti hati-hati kesatunya Keduanya Kalau misalnya kita mau terjun Di bidang ini Kita mesti ada Simulasi lah Bimbingannya Bimbingannya kesatu Terus P3K nya Intinya itu Kenapa sih Aufik sering ngomong Kita ngehandle ular berbisa Kita P3K Karena P3K ini emang benar-benar penting Jadi sebelum kita terjun ini Terjun ke dunia Atraksi ular ya Kalau opik bilang Atraksi ular Kalau komunitas mungkin bilangnya Snake show ya Yang lebih keren Tapi karena opik orang Sunda Bilangnya atraksi orai Karena atraksi ular ini emang Benar-benar kita butuh Buat P3K nya Penanganannya kita gimana Kalau misalnya kita ketelakangnya Jadi sebenarnya Tentang si atraksi ini Gak ada Magic-magikan Magic lah Bukan magic ya Ilmu Yang intinya ilmu pasti aja Ilmu pasti Ilmu rasa itu yang diolah Kesatu Yang benar-benar sampai sekarang Opik belajar Tentang ilmu rasa ini Kita jadi Rasa ingin Gimana ya Ngerasain lah intinya Ngerasain bahwa si ular ini Gimana sih karakternya Gitu Kalau diobrolin Tentang rasa ini emang susah Karena belajarnya juga Gak ekstra Begitu Belajar kita langsung bisa Karena kita mesti ngerasain Apa yang dirasakan Apa yang disakiti kita Gitu kan intinya gitu Begitu Kalau teknik cara megangnya Itu ada teknik khusus? Iya Cara megangnya itu emang Benar-benar Ada Tata caranya Biar gak kegigit Kita Jarak megang ular Dimana Cara megang ular Dimana Jadi ular gak mau dipegang Sebenernya Kita cuma ngangkat Dikit aja Gak megang Gitu Jadi Ntar kita contohin Set Jadi Kalau misalnya Dipegang Keras gitu Kalau misalnya Kita ayu Dikit aja Cuma digini Dia gak meh Kita pegang Kita lus Di belakang Wih Wih Itu Karena Panik Itu catatan ya Kalau misalnya Kita berhadapan Sama binatang buas Kita intinya Gak panik Dulu ya Kita tenang Kalau panik Emang manusiawi ya Opik Gak Gak bisa Ngejas Mesti Panik Gak panik ya Mesti tenang Ya balik lagi Karena kebiasaan kita Kalau misalnya Kebiasaannya Gitu Ah Baik Bet Opik Kalau misalnya Kita tenang Dia gak bakalan Menyerah Kepadaan kita Bener-bener Biarpun Ular ini Udah dipelihara lama Tetep aja Naruri hewannya Naruri binatangnya Dia Masih tinggi ya Masih tinggi Karena Ular Gak pernah Mempunyai tuan Gak kayak kucing Apa anjing Dan Kalau di Ini Masih banyak Yang bilang Ular ini Udah Total Jinak Tapi kan Gak ada Yang Jinak Kalau reptil Sebenernya Gak ada Soalnya Banyak Kejadian Yang bilang Ular Udah Jinak Ular Udah Jinak Posisi Lapar Dia Pasti Ngegit Stres Kan Posisi Birahi Pasti Dia Nyerah Itu Makanya Gak Jinak Kalau Upik Bilang Kalau Pengen Jinak Total Itu Boneka Ular Itu Bisa Bener Kan Bikin Tameng Itu Bikin Tameng Bikin 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 Bikin